Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabel sendiri pernah memohon fatwa dari Mahkamah Agung terkait dengan pencatatan pernikahan bidagama. Dan alhamdulillah sudah dijawab oleh Mahkamah Agung. Antara lain adalah bahwa normanya peraturan pernikahan bidagama itu dilarang. Itu norma umum. Nah kemudian yang kedua solusi yang ditawarkan oleh Mahkamah Agung adalah salah satu pihak menundukkan diri. Menundukkan diri pada agama salah satunya. Nah lalu yang ketiga dengan mengajukan permohon kepada pengadilan begitu. Nah atas dasar putusan pengadilan itulah nanti pencatatan sipil bisa mencatatkan perkawinannya. Nah inilah solusi saya berdasarkan fakta. Akan tetapi ketika di dalam judicial review pertama kemarin Bapak Hakim Yang Mulia Hakim Soeharto itu dengan clear tegas menyebutkan seperti ini. Apa solusi pemerintah begitu Bapak Ibu kira-kira seperti itu. Ya ini kan kadang marah membuat Prof. Selamat datang Prof silakan. Wa'alaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mulai Pak, baru mulai saya lanjutkan. Jadi Yang Mulia Hakim Soeharto Yoi itu lebih tepatnya mempertanyakan apa solusi pemerintah, solusi konkret dari pemerintah untuk merespon perkawinan beda agama. Ini seperti digantung pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan itu memang menyebutkan norma keabsahan perkawinan lengkapnya. Perkawinan jelasan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tetapi ini kan dinilai ambiguji itu dari perbedaan tafsirnya inilah menyebabkan akhirnya beberapa masyarakat itu melaksanakan perkawinan beda agama. Di masa lalu mereka karena terhambat sama sekali, tidak tersedia ruang di Indonesia dan negeri untuk melaksanakan kecatatan, mereka pergi ke luar negeri. Nah sekarang sudah mulai banyak, sudah mulai banyak lagi masyarakat yang memang secara sengaja dan bahkan terang-terangan karena memviralkan peristiwa perkawinannya itu dilakukan di Indonesia. Nah akhirnya beberapa kali pasal 2 ayat 1 itu di Judicial Review dan ini yang ketiga. Yang ketiga kali pasal ini di uji materialkan di Mahkamah Konstitusi. Kembali lagi kepada pertanyaan yang mulia Hakim Suhartoyo, Hakim Mahkamah Konstitusi, kami punya concern yang sama. Jadi kira-kira Bapak Ibu tujuan utama dari kegiatan FGD ini adalah kami ingin mendapatkan banyak masukan, pandangan dari berbagai praktisi, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, terutama akademisi. Bagaimana kira-kira sikap yang tepat, yang proper dari kami selaku wakil negara, pemerintah untuk merespon perkawinan beda agama ini, yang pertama. Lalu yang kedua, kira-kira apakah bisa kami turunkan di dalam peraturan yang konkret, gitu ya. Regulasi untuk mengatasi perkawinan beda agama, agar kehadiran negara itu makin nyata bagi mereka. Yang ini memang trennya lagi ham-haman itu, ya kan, trennya lagi ke sana. Nah, persoalan yang mencuatnya dari pasal 2 ayat 1 itu adalah, apakah menurut, adalah sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dimaknai sebagai bahwa keabsahan perkawinan diserahkan pada agama. Kalau agama melarang, maka dilarang. Tidak boleh. Apabila agama membolehkan, maka bolehlah, ya. Nah, itu yang kedua, apakah negara, pemerintah, menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada agama. Nah, di sini Bapak-Ibu, persoalan-persoalan yang mungkin muncul terkait dengan pasal 2 ayat 1 itu. Jadi, negara dengan demikian, negara memang benar-benar memundur satu langkah terhadap keabsahan perkawinan menurut agama itu. Jadi, yang karena demikian, akhirnya pencatatan tidak bisa dilakukan. Karena negara hanya mencatat perkawinan yang sah. Kan ini, normalnya seperti itu, bro. Kalau perkawinan itu tidak sah, maka negara tidak bisa mencatatkannya. Kecuali perkawinan, kita sudah geser. Kita sudah switching betul bahwa perspektif keabsahan perkawinan itu memang dua. Ada dua, ada dualisme ini secara agama dan secara administratif. Kalau memang Indonesia menerimanya, itu masih susah sekali. Kalau memang warga negara Indonesia ini mau menerima bahwa perkawinan itu ya secara administratif saja sudah cukup, ya itu mungkin lain lagi. Tapi kan tidak ternyata. Karena silat pertama kita ketuhanan yang mahasiswa dan nyata-nyata pasal dua ayat satu itu, keabsahan perkawinan itu diukur menurut syariat atau ajaran agama masing-masing. Nah, disinilah Bapak-Ibu kira-kira area diskusi kita. Tapi poinnya nanti yang kita inginkan adalah respon konkret kami selaku wakil negara dan wakil pemerintah di dalam rangka memberikan solusi yang nyata bagi para praktisi nikah beda agama itu. Kira-kira itu yang Bapak-Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan diskusi kita ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang bisa memberi keberkahan dan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Bapak-Ibu atas kehadiran dan waktu luangnya, terutama para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan ini. Saya ocek maaf selamat berdiskusi. Dan marilah kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca das malam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Pihak Kauan Ajaran Keluarga Sakinan. Selanjutnya, kita akan masuk sesi satu diskusi tentang nikah beda agama, perspektif peraturan perundangan yang berlaku dan juga perspektif hukum agama. Nah, sumber kita sudah hadir dan untuk jalannya diskusi ini akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Abdul Jamin. Silahkan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang sama-sama kita hormati, Profesor Dr. Amin Suma, Ketua Umumisi yang Alhamdulillah sudah hadir dengan kita selaku narasumber utama. Tentu NGD ini semuanya narasumber begitu ya, tapi harus ada yang utamanya. Beliau nanti akan menjadi narasumber utama dan yang kedua adalah Ibu Dr. Handayani Ningrum. Beliau Direktur Penceritaan Sipil dari Dirjen Dung Campil, Kementerian Dalam Negeri. Para peserta EGD sekalian dari Pengadilan Negeri, dari Akademisi, dari Dwin Sudang Kalijaga, Bu Dr. Eis, dan yang lain, Akademisi dari Brin, Peneliti, dan juga Ormas Keagamaan yang hadir. Kita akan berdiskusi tentang sebuah tema yang saya kira saat ini menghangat kembali. Kenapa saya katakan menghangat kembali? Karena sebenarnya tema ini juga dulu pernah menjadi isu yang kontroversial ya. Ketika misalnya pasangan artis itu tahun 80-an, Jamal Mirdad dengan Lidia Kanto dulu ya. Kemudian juga di era reformasi, beberapa aktivis juga melakukan pernikahan beda agama. Ada Ibu Wardah Hafiz, kita masih ingat. Kemudian ada Mas Nurfalis, dan juga yang lain-lainnya. Dan ketika itu ada beberapa lembaga yang mengesahkannya, seperti Paramadina, White Institute, ICRP, dan lain-lain. Nah, kini isu itu kembali mencuat, kembali menghangat kontroversinya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adib ya, bahwa ada pertanyaan masyarakat, apa sikap pemerintah? Karena di pengadilan negeri Surabaya dan juga pengadilan negeri Jakarta Selatan, Permohonan pasangan yang menikah beda agama itu disahkan dan diberitahkan untuk dicatatkan di catatan sipil. Nah, ini saya kira kontroversinya adalah bahwa selama ini hampir mayoritas masyarakat kita memahami apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sesah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Artinya dari Undang-Undang ini, Undang-Undang ini tidak mengesahkan perkawinan dari pasangan yang beda agama. Jadi inilah kontroversinya, tapi kemudian ternyata oleh pengadilan negeri, kemudian diterima, dikaburkan, dan juga dicatatkan oleh Duk Capil. Nah, ini saya kira diskusi kita akan fokus ke soal nikah beda agama, begitu ya. Tadi juga harapan dari Pak Adib ya, bahwa mungkin forum ini, karena forum ini juga harus punya output, begitu ya. Bagaimana kita mempunyai pandangan terkait apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, dan kalau sampai mungkin, itu tadi Pak Adib juga menyebutkan solusinya seperti apa. Apakah mungkin ada sebuah regulasi yang bisa memayungi kawin nikah beda agama itu, jika memang itu menjadi, apa namanya, masukan diskusi kita. Baik, untuk yang pertama, kita akan mendengarkan terlebih dahulu dari perspektif hukum ya, hukum positif ya. Nanti selanjutnya akan kita dengarkan dari perspektif hukum Islam. Telah hadir, yaitu Ibu Dr. Handayani Ningruh, kami persilahkan Bu untuk nanti menyampaikan bagaimana persoalan ini dalam perspektif perundangan-peraturan perundangan-perundangan, sehingga kemudian ada keputusan seperti itu. Kami persilahkan Ibu Dr. Handayani untuk waktunya kira-kira 15 menit ya, bu ya. Kami persilahkan. Terima kasih, Bapak moderator, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Kemenang, khususnya Kijen, Bina, keluarga, Sakinah. Terima kasih Pak Anwar, merupakan pormatan bagi kami untuk diundang di acara yang sangat baik ini, dan Alhamdulillah bisa hadir di sini. Dan Alhamdulillah juga kita sehat semuanya, sehingga bisa hadir untuk membahas perkawinan beda agama ini, sehingga didapatkan solusinya yang pasti ke depannya. Dan yang kami hormati, Bapak Direktur, Dijen, Bapak Direktur, Bina, keluarga, Sakinah. Yang kami hormati, Bapak Profesor. Mohon izin, Bapak. Belum hafal sama Bapak. Yang kami hormati, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Nah, kami dari Direkturat Pencatatan Sipil, Dijen Lukcapil, Kemenjagri, izinkan kami memaparkan, ada bahan sedikit, tapi waktu dikasih 15 menit, mungkin kami akan cepat aja dan memaparkan yang poin-poin penting aja. Izin, ya, oke. Mohon izin kami berdiri ya, Pak, ya. Di sana, boleh, ya. Oke. Biar kelihatan dari sini aja. Izin ya, Pak. Oke. Baik, kalau kita lihat, pencatatan perkawinan beda agama dalam administrasi kependudukan, next. Lanjut. Nah, perkawinan itu di pasal 1, Undang-Undang Nomor 1, Tentu Jumpa, tentang perkawinan sudah jelas ya. Perkawinan ialah ikatan laib batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maesan. Nah, kami ambil di sini. Terus pasal 2-nya, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Nah, terus pencatatan perkawinan di Dinas Dukcapil dilakukan untuk penduduk yang beragama selain Islam sesuai ketentuan Undang-Undang 174 dan Undang-Undang Nomor 26 untuk Undang-Undang 24 2013 tentang administrasi kependudukan. Pencatatan perkawinan pada Dinas Dukcapil merujuk ini adalah gerbong kedua setelah perkawinan berlangsung. Jadi pencatatan Dinas Dukcapil ini setelah perkawinan itu berlangsung. Jadi adalah kalau diistilahkan merupakan gerbong kedua. Lanjut saja. Nah, terus lingkup kewenangannya Undang-Undang 24 2013 itu di pasal 8 ayat 1 mengatur bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan admin Duk dengan kewajiban meliputi antara lain mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting. Jadi perkawinan ini adalah salah satu dari peristiwa penting setiap penduduk. Pasal 8 ayat 2 mengatur bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud uruf A untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan. Nah, seperti itu. Terus di IPP nomor 975 juga ada yang mengatur bahwa pencatatan pengawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud undang-undang itu. Jadi Duk Capil ini dalam membuat aturan itu Bapak-Ibu kan ketika sudah menjadi undang-undang tidak lagi punya Duk Capil tadi tapi punya kita semua. Tidak ada lagi bendera di situ tapi diharapkan kan kita pakai untuk semua dan oleh karena itu pasti harmonis dengan aturan atau undang-undang lainnya. Duk Capil melakukan pencatatan perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama Islam atau selain Islam sedangkan yang beragama Islam mencatatkannya di perkawinan di KUA. Namun yang beragama Islam ini harus melaporkan ke Duk Capil dalam rangka merubah elemen datanya. Nah, merubah elemen datanya sekali lagi yang tadinya di biodata KK dan KTP dan seterusnya belum kawin statusnya ketika dia melaporkan perkawinannya yang sudah dari KUA yang sudah punya akatan buku nikah maka dirubah menjadi dari belum kawin menjadi kawin. Dengan sendirinya juga semua dokumen kependudukannya dirubah apakah KK ataupun KTP-nya. Nah, itu kepentingannya kalau pencatatan perkawinan yang beragama Islam pergi ke Duk Capil. Bagi kami pencatatan perkawinan yang tercatat, istilahnya itu tercatat, sah secara agama dan negara itu menjadi tambahan cakupan bagi kami. Jadi, sangat berkepentingan juga. Jadi, kita itu berharap perkawinan yang Islam itu tercatat semuanya di KUA. Sehingga kami pun menuliskannya enak, gak ribet, Bu Bapak. Sebab kalau yang ternyata di KK-nya, jadi semangatnya seperti ini Bapak-Ibu. Tapi mungkin kita salah paham aja. Dulu sebelum adanya siak itu ada KK. Nah, KK ini sudah tertulis kawin. Tapi ketika diminta mana surat nikahnya dan tidak mampu mereka memperlihatkan surat nikahnya, maka dicatatlah di KK itu kawin belum tercatat. Dengan harapan, dengan data ini nanti, orang yang kawin belum tercatat.